Oke, halo semuanya. Nama saya Elmi Satria. Di kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan mengenai list square. Jadi list square ini adalah sebuah metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah regresi. Nah, berangkat dari sebuah problem ya, di mana kita mempunyai data sales dan budget gitu ya, di mana budget ini adalah representasi dari sumbu X dan sales di sumbu Y. Nah, titik-titik ini adalah sebuah representasi di mana budget yang kita keluarkan dan sales yang kita dapat gitu ya. Jadi misalnya kita mengeluarkan budget 40 juta, maka kita akan mendapatkan 500 sales kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ingin memprediksi sales pada budget tertentu. Misal kita mengeluarkan budget 5M, nah kira-kira berapa sih sales yang kita dapat gitu ya. Nah, solusi pertama kita bisa menggunakan yang namanya rata-rata gitu ya. Jadi kita tinggal merata-ratakan seluruh titik ini, nah kita akan mendapatkan solusinya kayak gitu. Namun apakah ini cukup oke gitu ya? Nah, ternyata belum ya, karena nilai budget 5M dan 100M itu akan mempunyai nilai yang sama, karena kita menggunakan rata-rata yang sama kayak gitu. Jadi ini belum merepresentasikan solusi yang kita inginkan. Lalu kita bisa juga menggunakan rata-rata dari tiap bin gitu ya. Jadi misal kita bagi menjadi 3 bin di sini, ada bin 1, bin 2, bin 3. Nah, selanjutnya kita rata-ratakan nih dari titik-titik ini. Misalnya kita ada budget 5M, nah kira-kira berapa sih salesnya kita bisa menggunakan rata-rata dari titik yang ada pada bin ini. Begitupun juga ketika kita membutuhkan budget di sini. Nah, kita akan merata-ratakan nilai yang di sini kayak gitu. Namun ini apakah cukup oke gitu ya? Ternyata tidak ya, karena ketika budget kita di antara titik ini gitu ya, maka kita akan bingung. Kira-kira akan masuk ke bin 1, ke bin 2, atau ke rata-ratanya kayak gitu. Nah, solusi yang ketiga kita bisa menggunakan yang namanya model garis lurus gitu ya. Apakah ini cukup oke? Nah, ternyata ini cukup oke ya, karena setiap titik ini itu akan mempunyai solusi kayak gitu. Nah, bagaimana cara membuat garisnya gitu ya? Jadi, sebagaimana kita tahu bahwasannya kita bisa menggunakan persamaan yang kita sudah belajar sebelumnya, yaitu Y sama dengan MX plus C gitu ya. Di mana Y ini adalah salesnya, X-nya itu adalah budgetnya, dan M dan C-nya itu nanti yang akan kita cari. Kayak gitu. Nah, untuk memudahkan kita bisa juga menggunakan matrix gitu ya. Jadi, salesnya ini kita membuat matrix seperti ini gitu ya. Lalu, karena M dan C ini adalah nilai yang kita cari, maka kita pisahkan, sehingga nanti akan bisa didot produkkan dengan matrix yang berisi budget dan nilai 1 kayak gitu. Jadi, bisa kita modelkan seperti ini. Namun, apakah persamaan ini bisa kita selesaikan gitu ya? Nah, ternyata tidak ya, karena ini adalah overdetermined matrix gitu ya. Dan tidak ada garis lurus yang bisa melewati seluruh titik yang ada gitu ya. Jadi, misal kita bikin garis lurus ke sini, maka ada titik-titik yang nggak kita lewatin kayak gitu. Misal, ke sini juga mungkin tidak semua titik bisa kita lewati gitu ya. Sehingga, kita membutuhkan pendekatan lain yang best fit dengan data yang ada. Nah, bagaimana sih pendekatan best fit dengan data yang ada itu? Nah, caranya bisa kita cari dengan cara mencari garis dengan jarak yang terkecil dari data-data yang ada. Nah, rumusnya itu bisa kita ambil dari kuadrat jarak antara Y actual dengan Y prediksi kayak gitu. Jadi, misal di sini terdapat 3 garis gitu ya. Garis yang kita pilih itu adalah garis yang sekiranya mempunyai jarak yang cukup kecil atau jarak minimum antara Y prediksi dengan Y aslinya kayak gitu. Nah, bagaimana cara mencari garisnya? Ya, kita gunakan rumus jarak yang tadi gitu ya. Lalu, kita minimalkan jumlah jaraknya. Selanjutnya, atau dengan kata lain, kita bisa meminimalkan normnya kayak gitu. Yaitu Y dikurangi Y prediksi kita. Dan di mana kita tahu bahwasannya Y prediksi kita bisa kita ambil dari A dikali theta. Nah, theta-nya ini yang kita cari. Nah, inilah yang disebut dengan least square problems. Di mana kita bisa mencari theta yang dapat meminimalkan dari jarak atau norm antara Y dengan Y prediksi kita. Kayak gitu. Nah, gimana sih solusinya? Nah, kita bisa menggunakan pendekatan grafik ya. Jadi, misalnya di sini adalah jaraknya, jumlah jaraknya. Lalu, di sini adalah theta-nya. Di mana ini adalah nilai yang kita cari. Nah, jarak yang optimum itu ternyata bisa diambil dengan cara menurunkan gradient-nya. Dan kita cari yang bernilai 0 kayak gitu. Jadi, kita masukkan ke rumus. Di sini adalah rumus normnya gitu ya. Lalu, kita turunkan terhadap theta-nya. Lalu, di sini 2 kita taruh ke depan. Ke sini. Lalu, nilai yang menempel pada theta. Lalu, kita keluarkan juga ke sini gitu ya. Lalu, selanjutnya kita selesaikan persamaan aljabarnya. Karena ini 2 bisa kita hapus. Nah, ini transpose. Ini bisa kita pakai karena untuk perkalian matrix supaya shape-nya itu sesuai. Sehingga bisa kita kalikan kayak gitu. Lalu, akhirnya akan seperti ini. Jadi, akan menjadi A transpose dikali A dikali theta dikurangi Y. Lalu, kita kalikan nilainya. Seperti ini, A transpose menjadi A kali theta dikurangi dengan A transpose kali Y. Kayak gitu. Lalu, karena kita akan mencari theta, maka theta-nya akan kita taruh di sebelah kiri. Sehingga kita dapatkan persamaan A transpose dikali A. Lalu, kita inverse-kan dikali dengan A transpose dikali Y. Sehingga kita bisa mencari theta yang membuat jarak ini minimum. Kayak gitu. Oke, sekian penjelasan saya mengenai R square. Semoga bermanfaat.